Nasib Naas menimpan seorang bocah di Bekasi, Jawa Barat. Dirinya menjadi korban pemukulan oleh ayah dan kakak temannya setelah korban membela temannya yang lain karena dijahili. Mirisnya, aksi pemukulan tersebut dilakukan di tempat keramaian. Dilansiril Kompas.com selasa 18 Agustus, kekerasan terhadap anak itu telah dilaporkan ke Polres Metro Bekasi. Kejadian ini diketahui menimpan seorang bocah berinisial AAF 10 tahun, warga Kampung Teluk Buyung, Keluran Margahayu, Kesempatan Bekasi Utara. Berdasarkan laporan yang dibuat di kepolisian, korban ditampar serta dipukul oleh I, 40 tahun, dan K, 23 tahun akibat kesalahpahaman. Dua terduga pelaku merupakan ayah dan kakak teman AAF, yakni F. Kekak korban, L.Y., 18 tahun, menceritakan periswa yang dialami adiknya terjadi pada Minggu 16 Agustus saat korban tengah menonton pertandingan sepak bola. AAF kala itu tengah menonton bersama F dan seorang teman yang lain berinisial A. Namun, F kala itu menyembunyikan sandal milik A. Lantaran tak suka dengan perbuatan F, AAF kemudian menegur dan memarahi bocah tersebut. Tak terima dimarahi, F malah melempar batu ke arah AAF, lalu mengadu ke ayah dan kakaknya. Tak lama berselang, kedua pelaku langsung mengambil korban di lapangan bola. I dan K yang emosi kemudian memukul serta menampar AAF. Bocah malang itu pun lemas dan menangis setelah mengalami tindak kekerasan tersebut. Menurut L.Y., warga di lokasi kejadian berupaya melerai para pelaku, namun hal itu tidak digubis oleh I dan K. Beruntung, AAF berhasil diselamatkan oleh warga lain. L.Y. menyebut I dan K memang kerap memukuli anak-anak. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Heri Purnoma mengatakan, pihak Komposian akan memanggil saksi-saksi yang berkaitan dengan kasus kekerasan anak ini. Mulai dari pelapor, saksi, hingga terlapor pun akan dipanggil untuk klarifikasi kasus tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.